Yang kedua, mengunjungi pabrik sabu ke Taiwan. Secara logika, apakah mungkin seorang polisi dari negara lain, Indonesia, mengunjungi pabrik sabu di Taiwan, di mana tempat tersebut merupakan sarang mafia, pasti saya pulang tinggal nama dan jasad saya dibuang ke laut oleh mafia tersebut, Yang Mulia. Karena praktik mafia narkotika di berbagai negara manapun, sangatlah kejam dan intoleran, dan sangat tertutup bagi siapapun. Kok bisa dikunjungi? Poin ketiga, tentang pengawalan kapal dengan sistem by one get one. Dapat saya jelaskan bahwa itu sama sekali tidak benar, dan hanya untuk membunuh karakter saya, supaya saya terkesan sebagai jaringan narkotika besar, jaringan narkotika internasional dan sebagainya, seperti yang sering dikatakan oleh Benny Mamoto dalam beberapa siaran di TV-TV. Benny Mamoto tidak memiliki dasar yang akurat, tetapi mulutnya sembarangan ngomong seperti itu. Logikanya adalah bahwa kegiatan keginasan yang saya lakukan, beserta seluruh tim dan anak buah kapal, adalah hal yang resmi. Berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolri, dan sudah ada penetapan penyitaan, serta ada dalam berkas perkara yang mulia. Bagaimana mungkin saya bisa membungkam mulut semua orang yang ada di dalam kapal, dan tidak satupun polisi yang namanya ada dalam sepuluh kapal tersebut, dimintai keterangan oleh penyidik pada saat penyidikan. termasuk komeran kapal baladewa dan nakodah atau anak buah kapal lainnya. Dan yang lebih penting adalah bahwa peristiwa tersebut tidak pernah ada, atau tidak pernah terjadi. Logika berikutnya adalah, jika saya adalah bandar besar yang berskala ton, lalu untuk apa lagi saya bermain pada skala lima kilo yang mulia. Bahkan lima kilo sabu tersebut, konon juga berasal dari barang bukti sitaan pores Bukit Tinggi. Ini sangat tidak logis, yang mulia. Lagi pula, seandainya saya adalah bagian dari sindikat narkotika, sudah pasti, saya ulangi, sudah pasti, nama saya sudah ada dalam blacklist, di BIN, Mabes Polri, BNN, maupun BAKIS TNI. Dan tidak mungkin karir saya bisa menanjak dan menduduki beberapa, posisi strategis, pasti sudah terendus. Justru sebaliknya, saya menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memberantas penyelundupan dan peredaran narkotika ke Indonesia. Dengan bukti bahwa saya, beserta tim, mendapatkan surat perintah tugas, yang ditanda tangani langsung oleh Kapolri. Profesor Haji Muhammad Tito Kanafian PSG, dengan nomor sprint 1698 Romawik 6 2019, pada tanggal 24 Juni 2019. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV, melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.